Selanjutnya, Pemirsa Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan mengusung tema membangun insan bertakwa untuk memajukan bangsa. Hadir sebagai pencerama salah satunya tokoh besar Muhammadiyah, Muhammad Amin Rais. Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama mengusung tema membangun insan bertakwa untuk memajukan bangsa. Acara dihadiri sekitar seribu undangan Sivitas Akademi KUMJ mulai dari Badan Pembina Harian, Rektor Ma'amun Muroj beserta jejerannya serta dosen dan tenaga pendidik. Para hadirin berbau dalam acara yang dikemas dengan konsep kekeluargaan. Muhammad Amin Rais sebagai pencerama memaparkan bahwa tujuan akhir dari puasa yakni takwa seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Amin menambahkan ketakwaan sangat diperlukan dalam membangun bangsa serta menjauhi praktik kezaliman yang dilakukan manusia terhadap manusia atau makhluk lainnya. Dua ayat Jadi ini menyebabkan kita akan menerima gambar dikasih bangsa ini jangan pernah pesimis, jangan pernah kawalir kemasyarakat, kita memang harus mengaksanakan akwa dari itu. Kita sudah mengajar juga lakukan pemerintah memegang takwa sebagai rujukan untuk kita membangun bangsa ini. Tanpa takwa seperti langkah yang putus ya tidak ada kendalinya, bisa masuk ke suger, bisa masuk ke cuperan, kita kemalangan. Amin mengajak sivitas akademika serta keluarga besar Muhammadiyah untuk menjadi Muhammadiyah sebagai modal untuk mempersenjatai kembali moral bangsa. Usai selaturahmi dan pengajian, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh hadirin. Suria Saputra memberitakan dari Jakarta